Halo ko friends, di sini kita punya pertanyaan ini Siswa paling banyak ada di kelas titik, titik, titik Yuk kita kerjakan soal ini bersama-sama Semangat risiko, ko friends Jadi untuk mengerjakan soal ini Kita akan perhatikan diagram batangnya ya Ada data kelas dan banyak siswa Kemudian panjang batangnya menunjukkan banyak siswanya ya Untuk mengetahui kelas yang paling banyak siswanya Maka cukup perhatikan panjang batangnya Batang yang paling panjang Maka artinya adalah kelas yang paling banyak siswanya ya Nah di sini kita ketahui Yang paling panjang adalah milik kelas 3 dan kelas 6 Yaitu ada 50 siswa Sehingga siswa paling banyak ada di kelas 3 dan 6 Jawabannya adalah opsi yang C, ko friends Wow mudah sekali kan ko friends menemukannya Terima kasih ya sudah membantu kakak menyelesaikan soal ini Sampai jumpa ko friends Semangat risiko belajarnya Terima kasih ya Selamat menikmati